Intro Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu Sebelum kita mulai belajar, karena kita berdoa menurut agama dan kerjaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, yang lalu kita sudah membahas mengenai Fungsi eksponen Kali ini kita akan membahas mengenai Bentuk akar Ada apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk akar Baiklah, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini Oke, baiklah mari kita bahas materi kita kali ini yaitu bentuk akar Nah, bentuk akar seperti yang didalam pada video materi pemanti kita tadi Bahwasannya kita menggunakan bentuk akar ini agar lebih mempermudah pada penyelesaian Dari soal eksponen Jadi disini untuk definisinya adalah Untuk setiap bilangan pangkat rasional yaitu M per N Dimana Nilai M dan N adalah bilangan bulat Dan nilai N harus lebih dari 0 Didefinisikan A sama dengan M Didefinisikan A pangkat M per N ini sama dengan Akar pangkat N dari A dipangkatkan M Atau bentuk lainnya ini adalah A pangkat M per N Ini sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M Berarti disini jika dia posisinya dia di bawah Bilangannya di bawah itu dia adalah menjadi akar pangkat berapa Posisinya dia yang di luar disini Sedangkan ketika posisinya dia yang di atas Maka dia itu adalah yang di dalam akar Contohnya adalah Kita lihat Sederhanakanlah bentuk dari 2 akar X Dikali dengan 3 akar pangkat 3 Dari X Untuk X lebih dari 0 Nah alternatif penyelesaiannya Kita lihat disini Akar X Kalau akar X ini berdasarkan pada pertemuan kita yang pertama Disini kan tidak dituliskan berapa Akar pangkat berapa dari X nya Nah jika disini kita tidak ada dituliskan berapa bilangannya Artinya ini dia adalah akar pangkat 2 Nah kalau disini sudah dituliskan 3 Berarti dia akar pangkat 3 Maka untuk penyelesaiannya Bisa kita ubah terlebih dahulu Bentuk akarnya ini berubah menjadi bentuk eksponennya Yaitu dari 2 akar X Sama dengan 2 kali X pangkat setengah Kenapa disini 1 Karena X disini yang didalamnya ini dia adalah berpangkat 1 Kalau tidak ada dituliskan berapa berarti dia berpangkat 1 Sedangkan disini dia 2 Karena yang disini tidak ada dituliskan berapa bilangannya Ya kalau tidak dituliskan Seperti yang bapak bilang tadi bahwasannya disini dia adalah nilainya 2 Sehingga bentuk yang pertama 2 akar X ini berubah menjadi 2 kali X pangkat setengah Dikalikan dengan 3 akar pangkat 3 dari X Nah karena disini X nya berpangkat 1 yang didalam Maka disini posisinya yang satu ini yang diatas Per dengan berapa kita lihat disini Akar pangkat berapa Pangkat 3 Maka sini kita buat 1 per 3 Sehingga bentuk dari 3 akar pangkat 3 dari X Itu berubah menjadi 3 kali X pangkat 1 per 3 Ingat ya Yang pangkat setengah ini dia adalah untuk X nya saja 2 tidak ikut karena 2 di luar akar Begitu juga untuk yang pangkat 3 ini Yang berpangkat 3 ini hanya khusus untuk X Karena 3 nya ini di luar dari akar Maka penyelesaiannya jika bentuknya seperti ini Bilangan kita kalikan dengan bilangan Atau koefisiennya disini Yaitu 2 dikalikan dengan 3 Sementara untuk X Kita lihat pada basisnya Bilangan pokoknya Ya jadi basis atau bilangan pokok itu Tidak hanya berupa bilangan Bisa saja dia berupa Variable Nah karena disini basisnya itu X Dan disini juga X Karena sama Dan bentuknya perkalian Ingat kembali pada sifat-sifat bentuk eksponen Yaitu ketika dia perkalian Dan basisnya sama Maka pangkat kita jumlahkan Maka 2 kali 3 kali X pangkat 1 per 3 tambah 1 per 2 Nah ini kita selesaikan saja Kita sederhanakan Dengan menggunakan operasi penjumlahan pada Bilangan pecahan Nah jika kita selesaikan Maka kita peroleh 2 kali 3 itu adalah 6 1 per 3 tambah setengah ini Jika kita sederhanakan Berubah menjadi 5 per 6 Sehingga bentuk sederhana Dari 2 akar X Dikali dengan 3 pak 3 akar pangkat 3 dari X ini adalah 6 X pangkat 5 per 6 Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Merasionalkan bentuk akar Nah untuk merasionalkan bentuk akar Maka yang dapat dilakukan adalah Dengan mengalihkannya dengan Bentuk akar sekawannya Jadi kita disini Merasionalkan bentuk akar itu Ketika kita peroleh Bentuknya Bentuk pecahan dan Yang memiliki akar itu dia posisinya Sebagai pembagi atau yang bagian bawahnya Ya disini Maka ini kita harus merasionalkannya Dengan cara Mengalihkan akar sekawannya Nah akar sekawan dari A Per akar B ini berapa? Kita lihat saja yang memiliki akar Karena yang memiliki akar itu di bawah Maka harus kita kalikan dengan sekawannya Yaitu akar B per akar B Sehingga kita akan memperoleh hasilnya Dari A per akar B sama dengan A akar B kali akar B per akar B Ingat ya untuk mengalihkan akar sekawannya disini Yang di atas dengan yang di bawah ini Dia harus sama Mengapa harus sama? Karena jika kita bagikan Maka hasilnya 1 Jadi untuk bentuk A akar B Ini sebenarnya ada kali 1 Karena A akar B A per akar B kali 1 Kan tetap A per akar B Sehingga kita untuk merasionalkannya Kita satu itu kita ubah menjadi Akar sekawan dari yang di bawah Yaitu akar B per akar B Nah akar B per akar B ini kan hasilnya 1 Jadi kesimpulannya apa? Untuk akar sekawannya ini Posisi yang di atas Dengan yang di bawah ini harus sama Tidak boleh berbeda Kemudian ini kita kalikan saja A kali akar B itu dia adalah A akar B Nah akar B kali akar B Jika disini bentuknya sama Dan sama-sama memiliki akar Maka cukup kita hilangkan saja akarnya Maka kita peroleh akar B kali akar B itu adalah B Sehingga bentuk sederhana dari A akar B itu adalah A per B kali akar B Ini bentuk sederhananya Kita lihat pada contoh yang lain Rasionalkanlah bentuk dari 6 per akar 10 tambah 4 Nah jadi Alternatif penyelesaiannya Yang perlu kita perhatikan disini pertama kali Apakah kita ingin merasionalkan atau tidak itu adalah Fokus pada bentuk akarnya Karena bentuk akarnya posisinya berada di bawah Maka kita harus merasionalkannya Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan akar sekawannya Nah kalau yang tadi pada contoh yang sebelumnya itu Kan dia cuma satu suku Untuk contoh kita kali ini Dia terdapat dua suku yang bagian penyebutnya Maka dari akar 10 tambah 4 ini Akar sekawannya itu adalah Akar 10 dikurang 4 Dia harus berbeda tandanya yang disini Ya Sehingga bentuk dari 6 per akar 10 tambah 4 ini Bisa kita ubah menjadi Sama dengan 6 per akar 10 tambah 4 Dikali dengan akar 10 kurang 4 Per akar 10 kurang 4 Nah ini cukup kita Kalikan saja yang diatas itu menjadi 6 kali akar 10 kurang 4 Dan ini Bentuk yang bawahnya Kita lihat yang memiliki akar Adalah 10 Maka akar 10 kali akar 10 ini Hilangkan saja akarnya Sisa 10 Kemudian untuk sederhananya Dari positif 4 kali minus 4 Itu cukup kita kalikan saja 4 kali minus 4 Hasilnya adalah Minus 16 Sehingga bentuk Sederhananya Dari akar 10 tambah 4 Kali akar 10 kurang 4 itu adalah 10 kurang 16 Kemudian Nah ini jika kita sederhanakan 6 kali akar 10 kurang 4 Per 10 kurang 16 Ini 10 kurang 16 itu adalah Minus 6 Kemudian Karena bagian atasnya disini ada 6 Yang di bagian bawah tadi Adalah minus 6 6 dibagi minus 6 itu adalah Minus 1 Nah minus 1 Kita kalikan dengan akar 10 Dia adalah minus Akar 10 Minus 1 Kali dengan minus 4 Hasilnya adalah Positif 4 Sehingga Bentuk sederhana Dari 6 per akar 10 Tambah 4 itu adalah 4 dikurang Akar 10 Cukup sekian Pertemuan kita kali ini Yaitu mengenai materi Bentuk akar Bapak berharap Kalian bisa tetap Menjaga kesehatan Agar bisa mengikuti Pembelajaran kita Di pertemuan selanjutnya Dengan baik Akhirnya dengan Selamat pagi Dan salam sehat Untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya